Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya Perkenalkan nama saya Ramah Danyi Dari program manajemen Angkatan 2020 Universitas ASA Indonesia Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan Buku perja kewirausahaan buat saya Yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis Buku pertama Yang saya akan bahas yaitu Tentang persiapan fondasi Budaya etika dan hukum Berbisnis Ada langkah-langkah pertama yaitu Mengidentifikasi isu-isu etik dan legal Yang dihadapi oleh Perusahaan baru Ada kriteria kinerjanya Yaitu budaya etik Harus dibangun pada perusahaan Yang hasil rekamannya Mencakup By example dan menerapkan program Pelatihan etik Sedangkan budaya etik yang kuat Dapat mencakupi Akses modal yang lebih baik Reputasi merek yang lebih baik Meningkatkan komitmen karyawan Meningkatkan loyalitas pelanggan Dan serta penurunan kerentanan Notaris untuk perusahaan Dipilih sesuai dalam bidang bisnis Yaitu dalam poin kedua Notaris ini mencakupi Mengetahui masalah permulaan Dan bahwa dia telah berhasil Mendampingi pengusaha Melalui proses awal sebelumnya Selanjutnya Poin ketiga Perjanjian para founders Disiapkan sebagai Kesepakatan pendiri Perjanjian para founders Dapat mencakupi Sifat bisnis yang Prospektif Membentuk hukum Kepemilikan bisnis Penunjukan saham Atau pembagian Kepemilikan Pertimbangan Pertimbangan Membayar saham Atau kepemilikan saham Masing-masing pendiri Identifikasi Setiap kekayaan Intelektual Yang masuk Kedalam bisnis Selanjutnya Ada Poin keempat Perselisihan hukum Perselisihan hukum Dapat dihindari Dengan cara Memenuhi semua Kewajiban Kontrak Hindari Dapatkan semuanya Secara tertulis Tetapkan standar Dan menempatkan Kesepakatan hukum Mulai dari Perjanjian Non-considuous Dan perjanjian Mencegah seseorang Bersaing dengan Mantan Majikan Untuk jangka Waktur tentu Selanjutnya Untuk langkah Kedua Yaitu Membeli bentuk Organisasi Dengan kriteria Bentuk Organisasi Bisnis Diidentifikasi Dan hasil Rekamannya Yaitu Bentuk Organisasi Dapat Mencakupi Kepemilikan Tunggal Selanjutnya Ada poin Kedua Isu-isu Dipertimbangkan Dalam Memilih Bentuk Hukum Kepemilikan Bisnis Isu-isu Yang dipilih Melalui Bentuk Organisasi Dapat Mencakupi Biaya Pendirian Dan Pemeliharaan Formulir Dalam Hukum Selanjutnya Langkah Ketiga Yaitu Mendapatkan Lisensi Atau Izin Usaha Persyaratannya Yaitu Izin Usahanya Dipenuhi Dengan Syarat Disini Ada Beberapa Hasil Rekaman Melalui Persyaratan Persyaratan Terbatas Untuk Kooperasi Dan Untuk Perusahaan Perserorangan Serta Perseruan Terbuka Disini Saya memilih Syarat Mengajikan SIUP Online Untuk Perusahaan Perorangan Dengan Catatan Fotokopi KTP Fotokopi NPWP Fotokopi Situ Neraca Perusahaan Matre 6000 Dan Foto Direktur Utama Atau Penanggungjawab 4x6 Sebanyak 2 lembar Lalu Surat Izin Terkait Usaha Yang Dijalankan Oleh Pemilik Perusahaan Kemudian Ada Poin Kedua Yaitu Izin Pajak Penjualan Yang Diajukan Izin Pajak Penjualan Ini Dapat Berupa Pajak Sebelum Pajak Pertambahan Nilai Atau PPN Yang Dipungut Atas Transaksi Pada Penjualannya Lalu Ada Prinsip Pungutan Pajak Yaitu Mulai Dari Equality Equity Dan Ability Ada Prinsip Kepastian Prinsip Kenyamanan Pembayaran Dan Prinsip Efisiensi Lalu Poin Ketiga Yaitu Izin Dan Izin Kerja Profesional Dalam Pekerjaan Yang Akan Didapatkan Izin Dapat Mencakupi Melalui Pemenka Refraf PP Nomor 5 Tentang Perizinan Usaha Pemenka Refraf UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Kemudian Ada Permen Parekraf Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Keparawisataan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di bidang Pariwisata Lalu 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 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutul Gizi Dan Pangan Serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kemudian Saya akan Membahas Tentang Buku Kedua Yaitu Menilai Kekuatan Dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru Disini Terdapat Elemen Kriteria Untuk Kerja Dan Ada Status Baik Sedang Dan Kurangnya Lalu Langkah Pertama Yang harus Kita Lakukan Yaitu Mengidentifikasi Pengelola Keuangan Poin Pertama Yaitu Tujuan Keuangan Perusahaan Yang Akan Di Identifikasi Untuk Profitabilitas Sedang Likiduitas Sedang Efisiensi Baik Dan Stabilitas Baik Kemudian Poin Kedua Yaitu Proses Pengelolaan Keuangan Yang Diidentifikasi Melalui Laporan Yaitu Ada Laporan Pendapatan Baik Laporan Racanya Baik Dan Laporan Cash Loven Baik Sedangkan Untuk Perakiraan Keuangan Melalui Pendapatan Baik Pengeluaran Baik Dan Belanja Modanya Sedang Kemudian Ada Preparasi Profoma Laporan Keuangan Laporan Profoma Pendapatannya Baik Laporan Profoma Neraca Baik Untuk Laporan Profoma Cash Flow Baik Sedangkan Analisa Berjalan Dari Hasil Keuangannya Terbagi Menjadi Rasio Analisis Baik Mengukur Hasil Dibanding Rencana Sedang Dan Mengukur Hasil Dengan Norma Industri Sedang Lalu Ada Poin Ketiga Yaitu Laporan Historis Keuangan Yang Didentifikasi Melalui Laporan Keuangan Baik Neraca Baik Dan Laporan Case Love Bunya Baik Lalu Kemudian Perkiraan Keuangan Yang Didentifikasi Disini Terdapat Laporan Keuangan Historis Perusahaan Baik Laporan Penjualan Untuk Perusahaan Baru Yang Didasarkan Pada Perkiraan Penjualan Serta Rata Rata Baik Lalu Perkiraan Penjualan Untuk Perusahaan Yang Didasarkan Pada Catatan Penjualan Terdahulu Kapasitas Produksi Dan Permintaan Dan Faktor Apapun Yang Akan Mempengaruhi Kapasitas Produk Dan Permintaan Produk Di Masa Yang Akan Datang Hasilnya Pun Sedang Dan Untuk Poin Kedua Yaitu Mengidentifikasi Proforma Laporan Keuangan Laporan Proforma Ini Diidentifikasi Melalui Proforma Labar Uji Hasilnya Sedang Laporan Proforma Pendapatan Baik Laporan Proforma Neraca Sedang Dan Hasil Proforma Arus Kas Yaitu Baik Lalu Kemudian Ada Rasio Analisis Yang Diidentifikasi Melalui Liquiditas Baik Efisiensi Operasinya Juga Baik Kemudian Profitabilitas Sedang Lalu Ada Rekomendasi Yang Harus Dijalankan Oleh Perusahaan Ini Yaitu Untuk Performa Keuangan Tokokwe Ini Sudah Terrealisasikan Dengan Baik Namun Akan Lebih Baik Lagi Untuk Dilakukannya Peningkatan Agar Pendapatan Semakin Meningkat Berkembang Tentunya Berdasarkan Hasil Tersebut Usaha Ini Sangat Layak Untuk Ditindak Lanjuti Selanjutnya Saya akan Membahas Buku Ketiga Yaitu Mengembangkan Dan Mengelola Tim Usaha Baru Disini Ada Langkahnya Yang pertama Rencana Staffing Ada Kriteria Kerjanya Terdiri Dari Sembilan Elemen Yaitu Kategori Okupasi Tanggung Jawab Tugas Persyaratan Kebutuhan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Perkiraan Mulai Bekerja Full Time Equivalent Yang akan Diidentifikasi Dan Perkiraan Durasi Kontrak Nanti Hasil Rekamannya Saya Jelaskan Di Akhir Kemudian Untuk Langkah Kedua Yaitu Recruitment Pelantikan Pelatihan Bagaimana Cara Mempertahankan Tim Dengan Kriteria Kerja Yaitu Melalui Rencana Seleksi Yang Dibuat Berdasarkan Kriteria Seleksi Kebutuhan Dan Persyaratan Hukum Rencana Seleksinya Yaitu Melalui Saluran Teknologi Yang Tepat Meningkankan Lowongan Untuk Kebutuhan Staff Mengembangkan Pertanyaan Wawancara Dan Menjadwalkan Wawancara Lalu Poin Kedua Yaitu Proses Seleksi Dijalankan Sesuai Dengan Kebijakan Dan Prosedur Busnis Yaitu Ada Proses Seleksi Melalui Proses Wawancara Dan Menilai Kandidat Berdasarkan Kriteria Seleksi Yang Disepakati Lalu Memperbaiki Bias Dan Penyimpangan Dari Prosedur Yang Disepakati Dan Bernegoisasi Kemudian Ada Menyarankan Kandidat Yang Gagal Tentang Hasil Dan Menanggapi Pertanyaan Apapun Lalu Yang Terakhir Melengkapi Dokumentasi Yang Diperlukan Sesuai Dengan Prosedur Organisasi Dengan Memperhatikan Kerahasiaan Dan Persyaratan Privasi Lalu Poin Ketiga Yaitu Internalisasi Atau Induksi Anggota Tim Disini Dilakukan Untuk Menyadari Tanggungjawab Dan Persyaratan Kerja Mereka Yaitu Dengan Mengambil Kesempatan Untuk Melatih Anggota Tim Yang Tidak Terbiasa Dengan Prosedur Bisnis Untuk Kriterianya Yaitu Menyediakan Kandidat Yang Berhasil Dengan Kontrak Kerja Dan Dokumentasi Lainnya Memberi Tahu Manager Dan Staff Tentang Tanggal Mulai Kandidat Dan Membuat Pengaturan Administrasif Yang Diperlukan Untuk Pembayaran Dan Pencatatan Karyawan Lalu Memberitahu Manager Dan Tim Kerja Untuk Penunjukan Barunya Dan Mengatur Pelantikan Kandidat Yang Berhasil Sesuai Dengan Kebijakan Organisasi Yang Ada Kemudian Langkah Yang Ketiga Memenuhi Kewajiban Hubungan Industria Hak Dan Kewajiban Ini Di Tempat Kerja Dari Pemberi Kerja Dan Karyawan Di Identifikasi Sesuai Dengan Persyaratan Hukum Dan Kode Praktik Hak Hak Dan Kewajiban Di Tempat Kerja Dan Pemberi Kerja Dan Karyawan Yaitu Mencakupi Hak Memperoleh Upah Menempatkan Kesempatan Dan Berlakuan Yang Sama Mendapatkan Pelatihan Kerja Hak Penempatan Kerja Hak Memiliki Waktu Kerja Yang Sesuai Dengan Peraturan Dan Hak Menempatkan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Mendapatkan Kesejahteraan Hak Ikut Dalam Serikat Pekerja Atau Buruh Hak Untuk Mendapatkan Cuti Hak Untuk Karyawan Perempuan Serta Kewajiban Kewajiban Yaitu Kewajiban Ketaatan Konfidensialitas Dan Kewajiban Loyalitas Lalu Poin Kedua Ada Prinsip Hubungan Industrial Disini Dikembangan Secara Positif Dan Konstruktif Prinsip Hubungan Industrial Ini Dapat Mencakup Kepentingan Bersama Yaitu Melalui Pengusaha Pekerja Atau Buruh Masyarakat Dan Pemerintah Lalu Ada Hubungan Fungsional Dan Pembagian Tugas Ada Pencipta Ketenangan Berusaha Dan Ketentraman Dalam Bekerja Meningkatkan Produktivitas Dan Kesejahteraan Bersama Lalu Langkah Keempat Mengelola Staff Yang Pertama Alasan Pengembangan Staff Yang Diidentifikasi Melalui Efisiensi Konsistensi Keluhan Dan Kepercayaan Diri Lalu Strategi Dan Program Pengembangan Staff Dapat Dikembangkan Melalui Memberikan Kesempatan Pada Setiap Karyawan Untuk Menyalurkan Ide Dan Gagasan Pribadi Mereka Kemudian Memberikan Penghargaan Atau Award Kepada Karyawan Lalu Mengadakan Program Pelatihan Bagi Karyawannya Untuk Program Perkembangan Staff Bisa Dengan Pelatihan Lalu Kemudian Program Pelatihannya Bisa Dilakukan Dengan Orientasi Pekerjaan In Service Education Dan Melanjutkan Pendidikan Lalu Ada Poin Keempat Yaitu Evaluasi Dilakukan Terhadap Strategi Dan Program Pengembangan Yang Akan Dievaluasi Hasil Evaluasinya Berupa Identifikasi Dan Melibatkan Pemangku Kepentingan Utama Dan Menjelaskan Kegiatan Dan Tujuan Pengembangan Staff Lalu Ada Menentukan Tujuan Dan Evaluasi Dan Identifikasi Indikator Yang Akan Anda Ukur Lalu Menganalisis Dan Menafsirkan Hasil Untuk Dibagikan Dan Gunakan Temuan Anda Secara Efektif Lalu Untuk Meninjau Kinerja Itu Langkah Kelima Dengan Kriteria Hasil Kinerjanya Yang Akan Diidentifikasi Dengan Hasil Kinerja Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditentukan Sebelumnya Lalu Ada Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sumber Daya Dalam Menghasilkan Barang Dan Jasa Lalu Ada Kualitas Barang Langkah Kedua Kompetensi Yang Diidentifikasi Melalui Pengetahuan Keterampilan Serta Sikap Dengan Tingkat Pergantian Staff Rendah Kurang Dari 15% Lalu Poin Keempat Kekompatkan Tim Yaitu Diidentifikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Proyek Secara Keseluruhan Dapat Melalui Kolaborasi Kerjasama Dan Kompetisi Dalam Bekerja Lalu Disini Saya Akan Membahas Rencana Staffing Terdapat Kategori Okupasi Tanggung jawab Tugas Persyaratan Kebutuhan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Perkiraan Mulai Bekerja FTI Dan Perkiraan Durasi Untuk Kontrak Disini Terdapat Honor Yaitu Tanggung jawabnya Mengecek Atau Memantau Setiap Laporan Secara Rutin Memantau Perkembangan Pasar Memastikan Semua Karyawannya Mendapatkan Semua hak Dan Mengelola Memantau Keuangan Lalu Tugasnya Apa Aja Memimpin Perusahaan Membuat Peruturan Perusahaan Mengembangkan Strategi Bisnis Dan Mengkoordinasi Kegiatan Pengadaan Serta Peralatan Perlengkapan Untuk Jumlah Tenaga Kerjanya Disini Hanya Memeruntukkan Satu Orang Lalu Untuk Headstore Kepala Toko Disini Tanggung jawab Mengkoordinir Dan mengawasi Program kerja Pembuatan Keg Di gerai Dan mengontrol Operasional Gerai Secara Melulu Lalu Untuk Tugasnya Yaitu Mengevaluasi Membuat Laporan Dan Mengevaluasi Performance Pembuat Keg Agar Mengikuti Standarisasi Yang sudah Ada Untuk Kriteriannya Yaitu Jujur Dapat Dipercaya Dapat Menerima Arahan Bisa Bekerja Dalam Tim Memiliki Mampuan Dalam Problem Solving Yang Dibutuhkan Hanya Satu Orang Lalu Pelatihannya Selama Dua Minggu Setelah Training Untuk Jam Kerjanya Selama Delapan Jam Dan Dikontrak Selama Dua Tahun Kemudian Untuk Kasir Yaitu Mempunyai Tanggung jawab Melayani Proses Transaksi Memberikan Informasi Yang akan Dibutuhkan Oleh Customer Memeriksa Dan Pencatatan Penjualan Lalu Membuat Laporan Keuangan Dan Bertanggung jawab Atas Uang Keluar Masuk Di Outlet Lalu Tugasnya Apa Aja Melayani Pelanggan Menerima Pesanan Melakukan Pencatatan Setiap Transaksi Dan Melakukan Pengecekan Barang Lalu Kriterianya Apa Aja Menggunakan Paham Post Teliti Jujur Memilih Komunikasi Yang Baik Mampu Bekerjasama Dalam Tim Yang Dibutuhkan Itu Dua Orang Masa Pelatihannya Satu Minggu Setelah Training Waktu Jam Kerjanya Delapan Jam Dan Untuk Dikontrak Selama Satu Tahun Lalu Untuk Beker Disini Mempunyai Tanggung jawab Mengatur Waktu Dan Mengontrol Kecepatan Mesin Pencampuran Mesin Pengadukan Sesuai Petunjuk Yang Ada Melakukan Pemasaran Bahan-Bahan Untuk Membuat Cake Serta Membuat Inventaris Membuat Memeriksa Kualitas Bahan Lalu Membantu Mengembangkan Resep-Resep Baru Lalu Tugasnya Mencampur Dan Mengolah Bahan Membuat Cake Dan Menghias Cake Mempersiapkan Cake Untuk Disajikan Kepada Pelanggan Dan Membeli Perlengkapan Seluruh Yang Akan Dibutuhkan Disini Dengan Kriteria Jenis Kelamin Pria Atau Wanita Memiliki Pengalaman Minimal Dua Tahun Di bidang Yang Sama Dan Memiliki Kemampuan Manajemen Dalam Bahan Baku Cake Untuk Orang Yang Dibutuhkan Tiga Orang Masa Pelatihannya Satu Minggu Dan Mempunyai Waktu Kerja Lapan Jam Dan Akan Dikontrak Selama Dua Tahun Lalu Admin Operasional Disini Tugas Tanggung Jawab Mengikut Data Penjualan Serta Pembelian Menerima Dan Memberi Balasan Jika Ada Panggilan Masuk Ketoko Maupun Melalui Email Membuat Laporan Persediaan Barang Yang Ada Di Toko Membuat Laporan Penjualan Secara Berkala Dengan Tugasnya Yaitu Melayani Pelanggan Memproses Barang Mencatat Inventaris Memperbarui Barang Toko Membuat Penimanan Nasib Dan Merapikan Data Data Disini Memiliki Kriteria Manajemen Waktu Yang Baik Dapat Bekerja Sama Dalam Tim Disiplin Teliti Dan Dapat Memberikan Dan Dapat Memahami Fungsi Microsoft Office Yang Dibutuhkan Yaitu Dua Orang Masa Pelatihannya Satu Minggu Setelah Pelatihan Jam Kerjanya Delapan Jam Dan Masa Kontrak Selama Satu Tahun Sekian Sekian Presentasi Buku Kewirausahaan Satu Dua Dan Tiga Mudah-mudahan Kita Dapat Pahami Dan Kita Akan Kembangkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh